Hai perpek-perpek Halo sobat fit nah sekarang di sini kita akan part keduanya kita akan wancara nih Bami ini sama Mas Ali nah mau ditahu kayak gimana panggitannya keseluruhannya Oke jangan kemana-mana lebih sini aja ya Thank you Halo guys fitnes mania saya minyak sujargo atlet binaraga gomel fitness selain itu juga saya sebagai rumah tangga saya seorang karyawati saya seorang ibu bayangkarnya aku di kantor suami dan kebetulan tiga tahun ke depan saya judge sebagai juri juri nasional juri bodi kontes serta saya seorang personal trainer Halo guys selamat pagi semuanya perkenalkan saya Muhammad Ali dan saat ini adalah masih eksis menggunakan trainer profesional yang sangat membantu saya meningkatkan performa bentuk tubuh yang diinginkan meskipun saya tidak memiliki sebagai bodybuilder unjuk di panggung sebagai binaragawan tapi saya ini adalah profesional kerja saya bekerja di BUMN tepatnya di perusahaan konstruksi perkembuka yang luas kita karya dan saat ini saya sebagai position upon team manager dan semoga dengan biat berolahraga memiliki bahwa kita memiliki kewi bawaan dalam hal goji tampang dan tentu menghasilkan kewi bawaan yang luar biasa salam olahraga dan sehat salam alhamdulillah meskipun di kesibukan saya saya bisa tetap mengajar tirens dan salah satunya anak saya mas Ali seorang bisnisman pekerja yang super sibuk tapi dia hobi sekali buat pelahraga terutama di bidang mas Ali udah saya pegang itu udah selama dua tahun yang masih ada kurang lebih dari 2017 setiap anak yang saya pegang saya tahu keinginan mereka awal datang ke saya mereka maunya bodybuilder seperti apa akhirnya akhirnya ya dua tahun nak kita kecok dan kebetulan mas Ali ini memang tadi seperti yang dia bilang dia tidak mau badan itu memang membentuk seperti seorang atlet atau memang buat dipanggur atau di stage dia datang ke saya dia mau bodybuildernya buat perform dia terutama memang menuntut dia buat berwibawa bener-bener di depan anak buahnya atau setelah-setelah dan hasil nanti rekan-rekan tahu bagaimana perform dia setelah dia menggunakan jazz atau blazer pengalaman saya selamat berlatih oleh Madi sebagai trainer saya sendiri dia sangat memberikan efensenya bagaimana cara menuntut kosot yang logis bagaimana cara melatih dengan tidak ada kesampingan dari pada cedera yang terlalu Alhamdulillah saya selama dilatih Mbak Mini tidak ada efek samping yang saya rasakan justru makin hari bodi saya makin terbentuk dan walaupun saya latihan seminggu dua tiga kali itu tidak mengeluarkan semangat saya untuk berlatih bersama Mbak Mini semangat terus Mbak Mini oke cut klien saya cewek juga ada tapi memang mayoritas cowok tapi cewek juga ada banyak ya mereka datang ke saya pasti mau meninggalkan bodi seksi apalagi yang sudah di rumah dan mereka itu memang kebanyakan tidak mau berotot karena hanya mau seksi dan indah dipandang dan kalau pakai bodi itu kalau kelihatan bagus jadi segi latihan antara laki-laki sama perempuan pasti berbeda mungkin dari banyak yang saya fokuskan itu latihan sih mungkin sama aja ya yang drop set ada yang piramid ada yang standar nah itu beban yang nanti saya fokuskan ke bebannya yang biasanya contohnya misalnya laki-laki laki-laki dia bisa beban main kaki misalnya sampai 300 kg tapi perempuan itu hanya mungkin setengahnya dari kini dan di samping itu pun saya lihat mampuan dia sampai mana nah kekuatan dia sampai mana gak mungkin ya itu kekuatannya misalnya cuma sampai 100 tapi saya paksakan terus 150 gitu sepengalama saya dipegang bang ini tapi jujur selama saya latihan bang ini saya minta pendapat bang ini juga mas Ali ini adalah orang yang sangat disiplin dalam menjaga waktu dan disiplin bagi saya itu adalah salah satu keharusan karena menuju kunci kesuksesan tapi jujur pada saat latihan yang membang ini memang kadang sifat kelelakihan yang membang ini lebih muncul daripada sifat kewanitaannya contohnya dia tahu batasan kemampuan kita mengangkat barbel segitu beratnya dan itu terus ditambah justru itu mematih saya walaupun di sisi samping itu ada ketegasan yang cukup yang luar biasa gitu tapi itu saya memandang itu ya buat motivasi saya bahwa saya itu menurut dia bisa melakukan itu tapi di samping itu Mbak Mimmy adalah trainer who's the best yang pernah saya temui walaupun dia sisi wanitanya nampak tapi menurut saya dia lebih gentle daripada trainer laki-laki yang luar biasa yang luar biasa pada dasarnya fitness money itu saat mau menjadi robot karena perempuan itu kan selesai aja jangan kan perempuan itu laki-laki aja butuh waktu setengah mati nggak setahun dua tahun mereka itu keliatan bermasal atau kekuatan seperti itu nah kalau mau berotot kita butuh suplemen seperti whey protein seperti Mas Ali nah Mas Ali sendiri dalam mengatur pola makan atau mengkonsumsi suplemen memang dia serahkan ke saya langsung 100% saya serahkan ke dia langsung dan saya itu memberi menu dia makan dan memberi menu asupan suplemen jam-jam tertentu yang memang harus di menu saya kasih menu ke dia segini menu ke dia kutu setiap anak saya juga saya kasih menu dan sesungguhnya itu kalau latihan itu memang suplemen itu tidak 100% untuk menguntuk masalah tetapi memang membantu setidaknya 50% kayak misalnya pada saat on season atau off season kita pasti berbeda dan asupan yang kita minum itu beda seperti misalnya pada saat off kebanyakan mereka itu mau minum tapi pada saat konsisten w sama jangan lupa BCA nya dan kebetulan memang saya kan salah satu atlet yang memang di apa di merupakan branded salah satu sebuah brand seperti ini jadi memang branded nya saya dan kebetulan mas Ali juga cocok memakai produk manis nutrition jadi pada saat mas Ali akan minum whey protein atau BCA selalu mendapat jadwal muda disini oke musik 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 buat para fitness mania dan rekan-rekan yang sudah menyertikan channelnya yang di youtube jangan lupa bantu like subscribe and share ya temui saya di channel itu see you Terima kasih telah menonton!